My God, here we go. Jarang lagi terlihat di layar kaca, Melisa Karim pun kini lebih banyak melawangkan waktunya sebagai penyara radio dan presenter di acara-acara off-air. Bahkan dengan berkurangnya kesibukan di dunia hiburan, ia pun memilih untuk mengurus rumah sendiri tanpa bantuan asisten rumah tangga. Yang sibuk tuh sebenarnya ngurus anak, karena sekarang sejak awal tahun aku memutuskan untuk tidak lagi punya asisten rumah tangga. So we do everything by ourselves. Makanya kayak, I'm not really fun anymore. Ya, this year kalau diajakin pergi sama teman-teman juga, aduh bo, seterikan gue masih banyak, anak gue besok gak ada baju gitu. Jadi, social time itu jadi berkurang banget. Terus kalau misalkan semua pekerjaan rumah tangga selesai, gue udah capek. Tidak hanya karena kesibukannya yang berkurang, wanita yang menikah dengan news anchor Rob Tampo Bolon ini pun juga mengaku punya alasan khusus mengapa dirinya tidak lagi menggunakan jasa asisten rumah tangga. Tidak punya asisten rumah tangga tuh ternyata gak drama loh hidupnya loh. It's liberating. Jadi kalau misalkan teman-teman aku lagi pada komplain, aduh mbak gue mau pulang, balik lagi gak ya? I don't have that problem. Because I don't have an nambak. Itu sih, terus itu kan pasti semua yang punya asisten rumah tangga tau ya, mereka suka ngambek, kadang-kadang. Terus banyak lah ya dramanya ya, namanya juga manusia gitu kan. I don't have that anymore. My house is drama free. Kalau ada drama di rumah gue itu pasti gara-gara gue. Lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, lantas apakah Melisa tidak takut waktu bersosialnya berkurang bersama teman-teman sesama selebriti? Gila loh, susah banget deh jakin ketemu, gak asik. Ya ada sih, memang hal-hal yang harus dikorbankan. Tapi aku mendapatkan kenikmatan lainnya dari hal itu, yaitu freedom, tidak ada rasa takut gak punya mbak. Terus juga aku ngeliat anakku jadi makin mandiri. Karena salah satu alasan kenapa aku mutusin gak mau pakai mbak lagi, si Jess tuh dependen banget sama mbaknya gitu. Yang kayak kemana-mana harus ada mbak. Aku mulai kesel, ini sebenarnya ibunya mbaknya apa gue sih?